adalah tidak semuanya karena asam lambung yang tinggi ataupun tukak lambung ataupun gastristis, peradangan lambung sakit mah bisa disebabkan sebagian juga karena adanya ketegangan otot-otot dinding perut sehingga waktu kita makan kemasukan minuman atau makanan maka mendadak volume dari lambung itu akan bertambah besar sehingga merangsang otot-otot dinding perut yang kejang tadi maka akan terjadi kekejangan dari otot dinding perut bertambah sehingga pasien merasa begah, begah kenceng dinding perutnya dan pasien ini walaupun diobati dengan obat-obatan mah dan lain-lain tetap tidak akan sembuh kecuali dilakukan dengan radiofrekuensi sehingga otot-otot setelah diladuk frekuensi akan menjadi relax dan sakitnya mahnya akan hilang, kirtakan saya sudah lama, lebih 15 tahun lebih nyeri di punggung saya sudah 15 tahun lebih kalau makan tidak nyaman, perut terasa sak perut terasa, bukan sak, perut terasa kencang jadi kalau makan tidak nyaman, terus kalau gampang sakit apa-apa itu gampang lemah nggak bisa, bawa mobil sendiri pun nggak bisa bawa kendaraan nggak bisa kalau mau jalan-jalan pun cepat lelah, cepat sakit jadi saya nggak berani bawa keluarga untuk keluar kota tangannya saya juga kalau ini lemah, kaki jari ujung jari-jari juga suka getar sendiri sudah makan obat-obatan? sudah makan obat macam-macam, murut sudah kemana-mana sudah keliling-keliling, ke dokter sudah keliling-keliling dokter tapi ya hilang sebentar, timbul lagi hilang sebentar, timbul lagi baik, pasien ini akan saya ubatin dengan radio prevensi mudah-mudahan nanti setelah pengobatan rasanya akan lebih enak terima kasih pasien ini selesai tindakan radio prevensi dan berjalan emaknya hilang berjalan lain-lainnya hilang saya akan coba pasien ini untuk minum masih terasa kencang atau tidak coba jadi silahkan minum terus minum lagi bagus, sekarang dia sudah cepat minum bagaimana ada perubahan? masya Allah masya Allah bagaimana? sebelum-belumnya saya minum kalau habis minum, perut terasa begah dan kencang ini masya Allah sekarang sudah hilang? alhamdulillah sekarang sudah hilang, sakit apa namanya? emaknya yang tangannya juga lebih kenteng, coba? iya tangan yang lebih kenteng oke baiklah, terima kasih pasien ini sukses kita ubah di terima kasih menonton terima kasih atas dukungan Anda terima kasih atas dukungan Anda